assalamualaikum welcome to my tutorial kali ini saya akan membuat tutorial gantungan kunci karakter ladybugs atau kepik yang pertama kita siapkan bahannya seperti ada kain pandel ini ini warna yang kita butuhkan ada orange hitam putih merah putih warna hitam untuk bola matanya bun dan ada gunting ring danci lidel benang jarum untuk penyihitnya penggaris tang dan ada malnya sendiri dia punya mal untuk membuat kepiknya seperti ini ada dakron dan luga dan untuk polanya sendiri ini untuk badannya saya pakai yang meter tiga setengah dan ajanya ada empat-empat senti dan ini untuk bulatan di sayapnya bun ya saya pakai ukuran meter tiga setengah untuk bagian kepalanya saya pakai ukuran tiga senti ya bun kita gambar polanya ya mun seperti biasa kita pakai dua bagian nanti kita kita gunakan kita gunting kita gunting selanjutnya setelah kita buat dua bagian kita gabungkan ya bun jahit ini biasa saya memakai jarum yang biasa ya bun yang terbaik kalau bisa warna benangnya itu sesuaikan dengan warna dasarnya saya pakai warna orange untuk benangnya sendiri jahit lagi jangan jahit semuanya bun kita sisakan untuk memasukkan dacronnya ini si dacronnya sekiranya itu yang padat ya bun supaya membentuk bolanya itu jadi cantik sesuai selera tapi selagi suka padat sekiranya padat ini sudah hampir selesai ya bun jahitnya untuk jahitan terakhir sambil kita kunci lagi selanjutnya kita buat polanya ya pola yang kepalanya itu bun seperti ini dan untuk lingkarannya sendiri seperti ini untuk yang lingkarannya kita potong jadi dua ini untuk sayapnya bun kita pasang sayapnya lebih dulu untuk mengelemnya itu jangan sampai ke bawah sangat ya bun kita hanya butuh mengelemnya itu di atasnya saja bagian atasnya saja seperti ini sebelum kita masang kepalanya kita pasang antenanya dia punya apa ya namanya disebutnya antena saja selanjutnya selanjutnya baru kita pasang kepalanya ini yang warna putih untuk matanya ya selanjutnya selanjutnya kita pasang muten-muten ini mutennya banyak ya punya di toko aksesoris lalu kita buat bulat-bulatan kecil untuk disayapnya itu ada 10 biji kita pasang ya bulat-bulat kecilnya masing-masing lima 5 bulatan kecil ya bun setelah sudah selesai seperti ini proses yang terakhir kita buat pasang ring ganjinya ya bun kita pencangkan dengan tang selesai inilah gatungan kunci karakter kepiks ala saya semoga tutorialnya bermanfaat jangan lupa subscribe ya bun gratis kok selamat bergrasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati